Saudara-saudari, pasti kita masih ingat bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 dini hari terjadi gempa yang menghantam Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Gempa yang berkekuatan 6,2 skala ricer itu memporak-porandakan Kabupaten Mamuju dan daerah sekitar. Ratusan orang meninggal dunia, ribuan orang terluka, puluhan ribu rumah rusak termasuk fasilitas rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya hancur berantakan. Lebih dari 70 ribu jiwa terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggalnya yang terdampak bencana dumpa yang begitu dahsyat. Melihat situasi yang menyedihkan ini, Keuskupan Agung Makassar tidak bisa hanya berdiam diri. Karitas Keuskupan Agung Makassar dalam jaringan Karitas Indonesia segera bergerak. Melakukan gerakan pelayanan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak, khususnya di Kabupaten Mamuju. Sebagai tanda kehadiran gereja katolik dengan slogan, Bela Rasa Kita bagi masyarakat yang terdampak. Saya, Pastor Bernard Cakra Arung Raya, selaku Direktur Karitas Makassar. Setelah mendengar berita gempa yang terjadi di Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Karitas Makassar segera merespon dengan mendatangkan sejumlah relawan Karitas Makassar dari beberapa kefikipan dalam wilayah Keuskupan Agung Makassar. Sambil menggalang dana kebencanaan, Karitas Makassar juga membuka posko logistik untuk menampung sumbangan dari berbagai pihak atau kelompok umat yang ikut berbela rasa. Sembangan yang terkumpul selanjutnya didistribusikan ke lokasi terdampak melalui posko layanan kemanusiaan yang berlokasi di gereja katolik Santa Maria Ratu Rosari Mamuju. Tanggap darurat Karitas Makassar ini berlangsung kurang lebih dua bulan dengan melibatkan puluhan hingga ratusan relawan bersama mitra tarekat SJMY, beberapa suster dan tenaga medis yang datang secara bergantian. Karitas Makassar bersama jaringan Karitas Nasional dalam hari ini Karitas Indonesia terus melakukan upaya intervensi kebutuhan melalui assessment atau proses kajian terhadap warga terdampak melalui program rapid response selama kurang lebih dua bulan, bulan Februari hingga bulan Maret. Intervensi untuk program rapid response ini lebih diperluas lagi bukan hanya sekedar memberi bantuan sembako, tetapi lebih memberi perhatian pada kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kebersihan dan kesehatan, serta intervensi WOS di beberapa desa dan dusun pada dua kabupaten terdampak. Setelah dua bulan berlalu, Karitas Makassar bersama jaringan Karitas Nasional menyadari bahwa program rapid response belum mampu menjawab kebutuhan di daerah terdampak. Maka atas inisiatif bersama jaringan Karitas Nasional dengan dukungan Karitas Italiana bersepakat untuk meningkatkan intervensi melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Mamuju, Sulawesi Barat yang mencakup pembangunan selter atau perumahan tetap huntap di desa Boteng dan desa Takandeang sebanyak 141 unit. 114 telah diserahkan kepada penerima manfaat pada tanggal 8 November 2021 dan masih ada 27 unit dalam proses penyelesaian, termasuk pembangunan satu unit gedung pendidikan anak usia dini dan pendampingan warga untuk menghidupkan kembali ekonomi atau mata pencaharian melalui program livelihood melalui pendekatan pengurangan resiko bencana oleh masyarakat atau dikenal dengan istilah PR Bom. Bersama kelompok tani di desa Rantai Doda serta penguatan Lembaga Karitas Makassar sendiri Maka pada tanggal 29 April 2021 dilaksanakan kick-off program rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mengundang mitra karitas dari gereja dan pemerintah Adapun program ini akan berlangsung hingga bulan Maret 2022 Program rehabilitasi dan rekonstruksi ini sampai saat ini sedang berlangsung pada tiga desa terdampak Karitas Makassar sebagai implementor lapangan terus mengawal, mendampingi, memotivasi dan memonitor kinerja para staff program dan para relawan Dalam acara penyerahan rumah hunian tetap Direktur Karitas Indonesia mengatakan bahwa karya bela rasa yang dilaksanakan oleh Karitas Makassar di Sulawesi Barat adalah wujud nyata kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat Karitas Makassar merupakan wujud gereja yang hadir dalam tugas perutusannya Oleh karena itu menurutnya penerima manfaat harus benar-benar merasakan kehadiran karya bela rasa yang dilaksanakan ini Direktur Karitas Indonesia bersama Fikjen Keuskupan Agung Makassar menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh sahabat Karitas yang telah bermurah hati membantu warga terdampak di wilayah ini Pesan selanjutnya kepada seluruh staff program ini agar sungguh-sungguh menghayati tanggung jawabnya sebagai tugas perutusan yang sedang dijalani Hal ini penting agar setiap insan karitas yang terlibat menyadari kehadirannya sebagai bentuk pelayanan gereja universal dalam gereja lokal Keuskupan Agung Makassar kepada sesama Sebelumnya saya berterima kasih kepada kakak-kakak Karitas Karitas Makassar, Karitas Indonesia Yang telah membantu membangunkan rumah Saya sangat bersyukur menempati rumah sebelumnya rumah saya Dulu saya robos, Alhamdulillah sekarang sudah nyaman, sudah ada ditempati Sudah tidur nyenyak Gak kebayang saya rumah saya seperti ini Dulu saya gak ngira kalau rumah saya seperti ini Pas kejadian, saya gak kebayang kalau rumah saya begini Alhamdulillah saya punya rumah sebagus ini Sudah nyaman saya tempati Alhamdulillah saya berterima kasih kepada Karitas Indonesia, Karitas Makassar Yang bisa membantu Membangunkan rumah saya Alhamdulillah saya sangat bersyukur Karena saya masih bisa diberikan Linangan air mata menjadi ungkapan perasaan Bahwa mereka sangat bahagia, senang, gembira, bercampur harum Itulah perasaan yang dialami oleh para penerima rumah hunian tetap Mereka tidak pernah membayangkan bahwa rumah mereka akan menjadi lebih bagus Dibandingkan dengan rumah mereka sebelum terjadi gempa Saudara saudari Bela rasa kita bukan hanya slogan Tetapi telah nyata Lewat bantuan kemanusiaan Untuk mengwujudkan cinta kepada Tuhan Dan cinta kepada sesama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!